Pada pertemuan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan materi yaitu tentang bela negara. Tetapi di dalam materi tersebut terdapat sub-materi yaitu hakikat negara. Negara itu sebenarnya mempunyai unsur-unsur, yaitu dua unsur. Unsur pertama yaitu unsur konstitutif, yang kedua yaitu unsur deklaratif. Apa itu negara? Seorang pakar tata negara berkebangsaan Jerman mengatakan bahwa negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu. Itu menurut George Jelinek. Ada beberapa poin penting untuk menjelaskan tentang negara. Di situ ada kata organisasi. Ini, ya, tentang pengertian negara. Ada kata organisasi. Lalu ada kata masyarakat. Lalu ada wilayah. Lalu pemerintah. Seperti itu. Jadi, kalau kita lihat, ada, kalau pengertian negara, ada empat poin penting di situ. Kalau saya simpulkan, bahwa negara adalah suatu organisasi masyarakat dalam suatu wilayah yang tunduk pada pemerintahan yang berdaulat. Ini, yang harus dipenuhi pengertian dari negara. Tuh. Nah, ini ada hubungannya dengan unsur deklaratif dan unsur konstitutif. Seperti itu. Kalau unsur konstitutif, ini adalah unsur mutlak yang harus dipenuhi oleh sebuah negara. Ada tiga. Satu, dua, tiga. Pertama, yaitu masyarakat. Di situ saya sebutkan sebagai rakyat. Lalu ada wilayah. Lalu ada pemerintahan yang berdaulat. Ini unsur mutlak yang harus dipenuhi. Karena apa? Kita ambil contoh. Apakah ada sebuah negara tanpa rakyat? Tidak mungkin. Apakah ada sebuah negara tanpa wilayah? Tidak mungkin. Lalu, apakah ada sebuah negara tanpa pemerintahan? Juga tidak mungkin. Jadi, tiga unsur ini wajib dipenuhi. Wajib dipenuhi. Seperti itu. Lalu, unsur yang kedua, yaitu unsur deklaratif. Apa itu unsur deklaratif? Unsur deklaratif itu adalah unsur yaitu pengakuan dari negara lain. Apakah ini penting? Penting. Tetapi tidak sewajib unsur konstitutif. Karena apa? Kalau sebuah negara sudah mempunyai rakyat, wilayah, pemerintah, itu sudah resmi. Atau bisa menjadi sebuah negara tanpa adanya pengakuan dari negara lain. Tetapi, apakah ada sebuah negara yang tidak punya teman? Nah, ini. Jadi, pengakuan negara lain sangat penting. Tapi, unsur mutlaknya tetap konstitutif. Sebuah negara sudah mempunyai keempat, ketiga ini, sudah bisa dikatakan negara tanpa pengakuan dari negara lain. Tetapi, kalau negara itu tidak mempunyai pengakuan dari negara lain, saya pastikan negara itu tidak punya teman. Sehingga tidak bisa kerjasama dengan negara lain. Kita fokus ke unsur, yaitu unsur pertama, yaitu konstitutif pada rakyat. Seperti ini, rakyat. Siapa itu rakyat? Rakyat itu dibedakan menjadi dua. Yaitu penduduk dan bukan penduduk. Penduduk. Ini, rakyat. Rakyat itu penduduk dan bukan penduduk. Lalu, penduduk itu siapa? Nanti kita akan bahas lebih rinci lagi. Tapi, penduduk itu dibedakan menjadi dua. Yaitu penduduk yang berasal dari warga negara asli, atau orang asli. Warga negara, warga negara. Lalu, ada penduduk yang warga negara asing, atau disebut juga orang asing. Rakyat adalah semua orang yang berdiam dalam suatu negara, atau menjadi pengguni negara yang tunduk pada kekuasaan negara. Jadi, rakyat itu ada dua, penduduk dan bukan penduduk. Lalu, siapa yang dikatakan bukan penduduk? Bukan penduduk, berarti bukan manusia. Yang dikatakan bukan penduduk adalah mereka yang berada di wilayah suatu negara, hanya untuk sementara waktu. Contohnya apa? Contohnya, yaitu jika kita sering pergi ke Bali, kita lihat ada banyak wisatawan asing. Itulah bukan penduduk. Kenapa? Karena hanya sementara waktu ada di Indonesia. Hanya untuk berwisata. Cara menentukan keluarga negaraan seseorang. Ada empat cara. Yaitu, satu, asas ius sanguinis. Dua, asas ius soli. Tiga, asas naturalisasi. Dan keempat, asas berdasarkan perkawinan. Seperti itu. Lalu, bukan warga negara. Nah, ini ya. Bukan warga negara. Atau disebut sebagai orang asing. Orang asing adalah mereka yang berada di dalam suatu negara, tetapi secara hukum tidak menjadi anggota penuh dari negara persangkutan. Orang asing di sini bisa menjadi penduduk Indonesia. Tetapi bukan warga negara. Tetap menjadi warga negara asing. Yang membedakan yaitu hak dan kewajibannya. Wilayah di suatu negara itu ada tiga. Yaitu, darat, laut, dan udara. Yang terakhir dari syarat konstitutif, yaitu tentang pemerintahan. Pemerintahan. Pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan yang berdaulat itu berarti pemerintahan yang berkuasa atas negaranya. Itu pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan secara umum itu dibagi menjadi dua. Tetapi kita harus membedakan. Ada pemerintahan, ada pemerintah. Kalau pemerintahan itu adalah aktivitas yang dilakukan negara, guna menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara. Itu pemerintahan. Kalau pemerintah, itu suatu organisasinya yang melakukan, yang punya penang, kekuasaan untuk membuat, menetapkan hukum serta undang-undang. Jadi pemerintah yang berdaulat itu dibedakan menjadi dua. Ada perdaulat ke dalam dan ada perdaulat ke luar. Ini. Kedalam maksudnya apa? Berarti pemerintah itu harus mempunyai kekuasaan mengatur negaranya sendiri tanpa campur tangan negara lain. Itu perdaulat ke dalam. Kalau berdaulat ke luar, pemerintah itu mempunyai kekuasaan untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara lain. Tanpa tekanan, tanpa intervensi. Itu namanya berdaulat ke luar. Yang terakhir yaitu syarat deklaratif atau unsur deklaratif yang disebut di situ saya katakan pengakuan dari negara lain. Pengakuan negara lain dibedakan menjadi dua. Secara de facto, dan de jure. De facto itu berarti pengakuan berdasarkan fakta bahwa negara itu sudah ada. Kita Indonesia faktanya, kita merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Itu fakta. Bahwa kita sudah memproklamasikan diri bahwa kita sudah ada merdeka. Yang kedua yaitu de jure. De jure itu adalah pengakuan secara syahnya suatu negara menurut hukum internasional. Jadi sebuah negara dikatakan sudah sah menjadi negara kalau sudah memenuhi syarat-syarat hukum internasional. Jadi demikian pertemuan kali ini tentang negara dan unsur-unsurnya serta pengertiannya. Semoga apa yang kita lihat, apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kalian dan menambah referensi kalian. tetapi saya ingatkan membaca itu sangat penting. Karena apa? Kita harus membaca. Kita harus membaca, tidak hanya melihat tayangan ini, tetapi juga membandingkan apa yang kita lihat dengan buku pelajaran atau buku-buku yang relevan dengan klub materi hakikat negara. Seperti itu. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!